Halo Cusamon, balik lagi bersama Tius disini di podcast School of Life Thank you udah mau join lagi dan aku harap kamu sehat-sehat aja, baik-baik aja, tetap semangat dalam menjalani hidup ini Kalaupun kamu sedang ada masalah, semangat ya, I mean, I do believe bahwa setiap masalah yang ada di dalam hidup kita itu sebenarnya untuk membentuk hidup kita Membentuk karakter kita, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa lagi Menjadikan kita lebih kuat lagi, dan yang paling penting kita belajar sesuatu dari setiap pengalaman yang ada Dari setiap masalah itu, kita kayak bisa buat referensi lagi buat ke depan gitu Kalau suatu saat kita dapet masalah yang sama, oh iya, aku dulu pernah dapet masalah yang sama Mungkin jadi lebih ringan gitu menghadapnya Ya, di episode kali ini, episode 20, aku mau bahas tentang memberi Aku berjudul, seni dalam memberi Kita mulai dengan pengertian Memberi adalah menyerahkan sesuatu atau hal-hal yang dipunyai kepada individu atau kelompok lain Dari diri sendiri Well, definisi ini aku buat sendiri Aku belum ngecek KBBI atau yang lain, bahasa Inggris, giving atau yang mirip-mirip sama itu Tapi aku pikir ini cukup bisa dipahami, memberi Dan kita bisa tahu nih, menyerahkan sesuatu atau hal-hal yang dipunyai Jadi, kamu gak akan bisa memberi sesuatu yang kamu gak punya Sama kayak yang berbicara Aku kan sempat bahas berbicara Sama kayak gitu, kamu gak akan bisa berbicara kalau kamu gak ngerti topik yang kamu bicarain Memberi juga gitu Kamu gak bisa kasih uang ke orang lain kalau kamu sendiri gak punya uang Kamu gak akan bisa kasih waktu kamu kalau kamu sendiri gak punya waktu Kamu gak akan bisa kasih ilmu kamu sama orang lain Kalau kamu sendiri pun gak punya ilmu gitu Kenapa sih memberi itu penting? Jadi gini bro Berkat itu seperti air Jadi air itu kalau mau tetap segar, mau tetap jernih, bersih Itu harus mengalir Kalian coba pernah lihat gak? Kalau air sungai mengalir Itu kayak jernih gitu Ya, memang tergantung sungai dimana, aku tahu Kalau sungai kotor-kotor Tapi pada prinsipnya, air yang mengalir itu jernih Karena dia mengalir dari sebuah sumber gitu Mengalir, terus Jadi selalu baru Selalu baru Sedangkan air yang di danau Atau air yang tertutup Itu cenderung keruh Kayak gak ada kehidupan gitu Kayak gak seger gitu Iya gak sih? Kalian pernah merhatiin? Sedemikian juga tuh berkat yang ada dalam hidup kita Yang kita terima Kamu terima, aku terima Itu tuh seperti air Setiap kamu, setiap kita Itu punya kapasitas dalam menampung air Jadi Kalau kita kapasitasnya 2 liter Terus air tuh ngalir Berkat tuh ngalir dalam hidup kita Kalau kita gak lanjutin Percuma Akan tumpah juga gitu Jadi kayak sia-sia aja gitu Bocor sana Bocor sini Harus bayar ini Bayar itu Kita gak menikmati Lebihnya juga Tapi kalau kita terus Alirin Kita kasih ke orang lain Kita kasih Ke siapa Ke siapa Istri Anak Siapapun itu Itu kan Lebih hidup gitu Lebih jernih Lebih enak gitu loh Tapi by the way Masalah memberi Memang yang paling keliatan itu adalah Memberi uang Tapi yang aku maksud disini Gak cuma uang loh ya Memberi ilmu Kamu cerita sama orang Bro Aku kemarin Belajar tentang Memberi bro Dari podcastnya Tius bro Jadi gini bro Memberi tuh Gak akan bisa Kalau kamu gak punya apa-apa Misalnya kayak gitu Atau mungkin aku belajar Tentang Pernikahan Aku lagi baca buku Tentang pernikahan Aku cerita tuh sama orang Eh Kamu tau gak sih Ternyata Menikah itu Antara suami sama istri Penting banget untuk ngerti tentang Cinta Dan hormat Dua konsep ini Penting banget untuk Dimengerti Oleh sepasang Suami istri Misalnya kayak gitu Itu kan juga Sesuatu yang Memberikan dari kamu gitu Dan menurutku Itu bagus sih Kayak memberikan Ilmu Memberikan uang Memberikan apapun itu Kalau emang bisa Kenapa enggak Iya gak sih Lalu Kenapa memberi itu penting Itu juga karena Yang aku percaya Kita itu diberkati Untuk memberkati Jadi kalau kita udah tau Berkat itu seperti air Dia mengalir Mengalir Selama kita kerja Selama kita kasih yang terbaik Dalam hidup ini Bukan berarti gak pernah salah Tapi kita kasih yang terbaik Hanya yang terbaik Kalau kerja-kerja yang terbaik Kalau lagi sekolah Sekolah yang terbaik Aku percaya berkat itu ngalir Dan berkat itu Gak cuma buat kita Tapi juga buat orang lain Kita diberkati Untuk berkati orang lain Ini aku lagi belajar banget Hari-hari ini Memberkati Karena kalau boleh Kesaksikan sedikit Aku adalah orang yang Perhitungan Banget Makanya aku paling suka Kalau jadi bendahara Karena aku Teriti banget dengan uang Aku buat Excel Tabel Keluar masuk Kemana-kemana Rinci banget Aku beberapa kali Jadi bendahara Dalam sebuah Organisasi Ataupun acara Dan Mereka juga bilang Wow Tius Bagus banget pelaporannya Keren banget Keren Dan aku juga melakukan itu Dengan passion Seneng aku ngitung Aku perhitungan banget Di rumah pun juga Aku hitung semua gitu Per 10 euro Itu aku tau keluar kemana Kesini 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 Karena aku Suka ngitung Aku suka mendokumentasikan uang Cuman Belakangnya aku belajar Untuk memberi Jangan kamu Mengumpulkan harta Di dunia ini Karena Engat Sama Rayap Itu bisa makan Hartamu gitu Ini kalau Dalam Kristen ya Dalam Bible Jadi kumpulkanlah Harta di surga Karena disana tuh Nengat sama rayap tuh Nggak akan bisa ngambil Perampok tuh Nggak akan bisa ngambil Konsep kayak gitu Dan ini Aku lagi belajar Untuk menerapkannya Dan I have done One Action Jadi aku udah Ambil Tabungan kita Aku sama istriku Aku taruh amplop Aku berangkat ke seorang temen Aku bilang Bro Aku lagi belajar Memberi bro Tapi aku juga tau nih Nggak semua orang Mau Diberi Nggak semua orang Mau Nerima Bantuan Apalagi masalah uang Jadi aku mau tanya Kamu mau nggak Kalau kamu nggak mau Juga nggak memaksa Aku bilang gitu Terus puji Tuhan Ternyata dia mau Dan itu sudah Buat aku plong Aku mau Datang ke seorang lagi Saudara ko Aku mau Coba kasih lagi Ya Ini aku lagi belajar Memberi Dan Jujur aku lebih seneng sih Seneng banget Jadi kayak Wow Ada sesuatu yang terlepas gitu Karena aku tuh Juga kadang-kadang Gimana ya Susah gitu Buat keluar uang Uang itu Kalau nggak penting Nggak usah keluarin Perhitungan banget Iya emang Dan Mungkin ini Adalah satu Titik dimana aku Mulai belajar lagi Nggak menahan Berkatnya orang lain Yang Dipercayain ke aku gitu Jadi aku mau belajar kasih Belajar kasih Nggak gampang Apalagi buat orang Kayak aku Tapi ya Gitu lah Aku mau coba Makanya aku mau share Sama kamu Dan jujur Saat kamu memberi Saat kamu memberi Itu bukan dengan Minta Perhitungan Bukan dengan Aku pengen Timbal balik Kamu tuh akan Ngerasain Suka cita gitu Kamu akan ngerasain Kayak Seneng gitu Karena itu yang aku rasain Apalagi kalau orangnya Bener-bener kasih Gratitudenya dia Sama kamu Saat kamu kasih Gitu Uh Dios thank you banget ya This is exactly what I Misalnya kayak gitu Itu seneng banget loh Tapi aku juga belajar kayak Kalau aku udah beri Yaudah Itu hanya dia gitu Mau dia pake buat Beli ganja Mau dia pake buat Bayar sekolah Mau dia pake buat Bayar hutang Mau dia pake buat Jalan-jalan Itu udah hanya dia gitu Tugas aku Itu cuma memberi doang Dan aku mau belajar kayak Udahlah Aku kasih aja Kalaupun dia mau kasih lagi Kasih lagi Kalaupun dia mau beliin apa Beliin apa My part is that Kayak gitu Kita belajar memberi Oke Poin berikutnya Kenapa sih memberi itu Adalah penting Karena ternyata Memberi itu Bisa jadi Adalah Antibiotik Untuk melawan materialisme Wih Keren banget sih setelahnya Yoi Jadi Kalau kamu gak mau Terlalu jadi materialis Coba deh kamu memberi sesuatu Sama orang lain Apalagi masalah uang Siapa tau itu bisa mengubati kamu gitu Ini aku juga lagi coba Aku baru denger Aku mau coba nih Apakah bener kayak gitu Kalau kita mau lebih dalam lagi Untuk mengerti Kenapa sih memberi itu penting Bayangin Kalau uang yang kamu punya Yang ada Di dompetmu sekarang Atau Saldo yang ada di bank Kamu sekarang Itu ternyata bukan punya kamu Itu ternyata Cuma dipercayain Sama kamu Dan kamu harus ngatur itu Dengan baik Mind blowing Ya Enggak sih Pasti itu Kamu pernah denger lah Cuman Aku gak tau Gimana bisa Mengemukakan konsep ini Sama kamu Yang Gak percaya tentang adanya Tuhan Aku gak tau Kan mungkin Kamu yang lagi dengerin ini Ateis Atau Apapun itu Agama apapun Kan aku gak tau Tapi buat aku Yang percaya Tuhan Menurutku Pengertian ini cukup dalam sih Uang yang kita punya itu Bukan uang kita Kita cuma ngatur Jadi gini Anggap aja kita lagi di perusahaan Perusahaan itu Kamu kerja disitu Dan Kamu tuh dipercaya untuk Mengatur keuangan Bosmu dateng Eh kamu Tolong kirim uang ke Si A 200 ribu Misal gitu Terus kamu protes Jangan Ini aku masih butuh buat Mau ke bioskop ini Masa Masa dikasih ke orang itu Nanti aku bioskopnya gimana Bayangin Kalau itu terjadi Kira-kira bosmu ngapain Gergeten gak sih sama kamu Kayak rasanya pengen mencat gak sih Sama aja kayak gitu Jadi kalau Kita dipercaya uang Kita Ngatur Kalau di dalam hati kita Ternyata kita kayak tergerak Pengen kasih Wah Kayak aku Pengen kasih si A deh Siapa tau Itu emang Jatahnya si A Melalui kamu aja gitu Kamu belajar memberi Belajar mengasihi Tapi Menurutku juga penting Dalam memberi Itu juga Lumbungmu sendiri tuh Gak kekurangan gitu Lumbungmu sendiri juga ada Buat makanan kamu Istri Anak Itu ada Itu penting banget Menurut aku kayak Kurang bijaksana banget Kalau kamu memberi Memberi Tapi istrimu kekurangan Kamu gak ada pakaian Kamu gak ada makanan Kalau gak ke Bioskop Ya oke lah Masih ada bulan depan Atau Gak harus bioskop mungkin Tapi Memberi Kamu tuh juga harus cukup gitu Aku gak percaya Kalau misalnya Kamu memberi dan kamu menderita Itu kayak Gimana ya Ya Gak tau sih Aku gak bisa bayangin gitu Oke kita lanjut ke Prinsip memberi Jadi aku tulis beberapa prinsip Prinsip pertama adalah Berilah Maka Kamu tuh akan diberi Jadi Kayak Kalau kamu ngasih Aku percaya Kamu juga Akan dikasih gitu Kapan-kapan gitu Karena Gimana ya Secara gak langsung tuh Kayak gitu gitu Hidup tuh kayak Memberi dan menerima gitu loh Terus Aku juga percaya Siapa yang menabur Itu akan menuai Dan Kalau kamu Menabur uang Harusnya sih Kamu juga Menemui uang Kalau kamu menabur waktu Harusnya kamu juga Menemui waktu Kalau kamu menabur Cinta Kasih sayang Atau menabung ilmu Juga Kamu juga Dapet tuayan itu Bayangin kalau kamu nanam jagung Masa keluarnya pohon salah Kan Gak pas juga kan Jadi Menurutku ini juga konsep yang Bagus sih Menabur sama menuai Lalu Kita juga belajar Bahwa memberi itu Sangat identik Dengan mengasihi Gak semua bahasa Kasih Orang itu memberi Tapi Mau gak mau Kalau orang mengasihi Seseorang lain Itu Memberi Contoh Kalau kamu Suka sama orang Kamu pastikan memberikan Waktumu Seenggak sama dia Kamu memberikan Segala konsentrasimu Sama dia Kamu memberikan Emosimu juga Sama dia Memikirkan dia Gimana Bahkan mungkin Yang ekstrim Kamu bisa memberikan Nyawamu Buat orang yang sangat Kamu kasihi Itu adalah Memberi Itu adalah Mengasihi Jadi kalau kamu Mengasihi seseorang Itu Mau gak mau Salah satu Caranya ya Memberi Lalu Aku juga mau share sedikit Tentang apa yang aku denger Yang aku dulu gak tau Yaitu Ada yang namanya Ternyata Terapi Memberi Pernah denger gak Aku waktu itu Dengerin satu podcast Dari Seorang anak muda Indonesia Namanya Yasa Kalau gak salah Dia seorang bisnismen Dan dia share Aku tuh kadang-kadang Kalau lagi Suntuk Lagi banyak masalah Lagi down banget Aku keluar Beli jajan Atau makanan di Indomaret Beberapa gitu Lalu aku ke jalan-jalan Ke lampu merah Ke pinggir jalan Aku kasih Orang-orang itu Dan gak tau kenapa Aku tuh ngerasa Jadi seneng gitu Jadi rasanya Wow gitu Jadi lebih Mensyukuri Apa yang aku punya Katanya gitu Dan Aku gak sadar Ternyata Memberi itu Dampaknya gede gitu Dan yang paling Paling Berdampak Itu adalah Suka cita sih Menurutku Jadi kamu Saat kamu memberi Kamu tuh bisa Suka cita Bisa seneng banget Karena kamu bisa Berbagi gitu Jadi kayak Gimana ya Mungkin karena kita Manusia Makhluk sosial gitu Jadi Seneng banget Saat kita bisa Melakukan sesuatu Buat orang lain Lalu Aku mau buat Satu section Ini Subtema ini Khususus Buat orang yang Percaya Dengan yang namanya Kehidupan kekal Percaya yang namanya Amal Ini ada sesuatu yang menarik Saat aku baca buku Tentang Memberi Menjadi pemberi Jadi Aku belajar tentang Yang namanya Konsep Currency Apa yang Kita punya sekarang Itu tuh Kita bisa kirimkan dulu Ke Kekalan kita gitu Ketempat yang Dimana kita nanti berada Dalam Eternity gitu Ada cara nih Ternyata bisa juga gitu Jadi misal Aku Di Jerman Aku kerja Aku punya mata uang Euro Dan Aku bisa simpan itu Tetap sebagai Euro Aku tabung Sampai 1 juta Euro Misal I can maybe do it Aku bisa investasi Dalam dunia saham Investasi beli rumah Aku sewain Aku bisa investasi Usaha Mereka punya usaha apa Butuh modal Aku kasih modal Kalau untung Aku dapet untung juga Bisa juga Itu semua masih berupa Euro Masih berupa mata uang Euro Ataupun Mata uang dolar lah Kalau misalnya Di USA Atau internasional Apapun itu Tapi itu mata uang dunia Kita itu bisa tukar Mata uang ini Dengan mata uang kekekalan Ternyata Caranya gimana Ya kamu kasih Kamu kasih sama orang yang butuh Kamu kasih sama orang miskin Kamu kasih sama orang janda Yang kekurangan gitu Ini aku lagi berusaha banget belajar Tentang memberi Gak cuma orang yang aku kasih doang Tapi juga Orang di luar sana yang kekurangan Aku coba belajar Masih belum bisa jujur Tapi I want to try it Dan kamu mungkin bisa coba juga gitu Siapa tau kamu juga Ternyata punya Ketertarikan dalam melakukan hal ini juga gitu Nah saat kita tukarkan Euro Yang kita punya Sama currency kekekalan Itu Kayak Ya aku investasi disana gitu Dan aku Percaya nanti suatu saat aku juga kesana Aku juga berangkat kesana Aku bakal nyusul kesana Dan aku udah kirim uangku kesana Dan Pengertian ini tuh kayak Wow banget gitu Buat aku Bayangin Kalau misalnya Aku punya uang banyak 1 juta euro Ada dua kemungkinan Kalau enggak Nanti aku mati Uangku enggak aku bawa Atau Sebelum aku mati Karena Apapun itu Bencana apapun Perompak Atau kebakaran Atau apapun itu Terus Kekayaan aku habis Ngel gitu Enggak ada apa-apanya lagi gitu Jadi kayak rugi Rugi total Apalagi kalau aku tahu Buat aku nih ya Aku enggak akan bawa uang Itu sama dengan 100% Lost Kekalan 100% Kerugian 100% Saat aku mati nanti Bro Terus gimana bro Kalau misalnya Kan kamu bisa mewariskan sama anakmu bro Masa anakmu enggak bagian apa-apa sih Masa dia harus Berjuang juga sih bro Kalau misalnya kamu punya usaha banyak Gini Aku masih belum punya anak Dan aku masih belum tahu Jujur aku masih belum tahu Cuman Aku juga mikir sama kayak kamu sebelumnya Ya kalau aku punya uang Aku bakal wariskan semuanya sama anakku gitu Kenapa enggak Toh aku juga enggak bawa apa-apa Tapi ternyata ada satu konsep Yang aku miss Dalam Pengertian ini Yaitu Perjuangan hidup Menurut aku Kalau kita kasih semua kekayaan kita Sama anak kita Yang membuat anak kita Berubah Cara hidupnya Jadi dari mungkin dia kerja Karena kita kasih warisan Dia jadi enggak kerja Itu tuh kayak sayang gitu Karena Aku pengen anakku tuh juga berjuang gitu Dalam hidup Karena hidup tuh bukan cuma uang Esensi dari hidup itu adalah Diproses Karakter lebih baik Menjadi Pekerja yang giat Memberi Kenalan sama banyak orang Mengalami banyak orang Adventure Gagal Berhasil Itu tuh makna kehidupan gitu Jadi kalau hidup cuma buat uang doang Apa beda sama Hewan Yang hidup cuma buat makan Gak ada beda nih Seenggak itu menurut aku Jadi penting banget Dalam kehidupan itu Untuk ngerti Yang namanya Menderita Ngerti yang namanya Berhasil Ngerti yang namanya Nangis Ngerti yang namanya Seneng Ngerti yang namanya Dikecewain sama orang Ngerti yang namanya Mengampuni Menurutku itu penting banget gitu Dan ternyata Kita gak harus kasih uang kita Ke anak kita Karena anak kita punya Adventure nya sendiri gitu Cuman Nilai-nilai kehidupan Yang kita tau Itu harus kita kasih Ke anak kita Kita harus ajarin itu Itu sih yang gue tau Jadi Well ini Lumayan baru buat aku Aku harus banyak menguji Cuman Mungkin kamu juga bisa Belajar sesuatu Dan kamu dapat sesuatu Yang beda dari aku Dan malah lebih Wow lagi gitu Siapa tau kan Dan kalau ini ternyata Your case Mantep banget sih Jadi Kamu belajar sesuatu Yang malah gak liat gitu Oke Gitu aja dari aku Dan Makasih banyak udah dengerin Aku harap ini bisa jadi berguna Buat kamu Kamu belajar sesuatu Aku harap kamu tetap semangat Dalam menjalani hidup ini Dan Kalau ada Kritik Saran Atau mau kasih email Ada pertanyaan Kamu bisa langsung kirim aja ke aku Kirim aku email Ke Tius At Env Minus blog Dot com Tetap semangat Jangan menyerah Aku mau kasih kamu satu quote Sebelum aku tutup podcast ini Yaitu Memberi Lebih bahagia Daripada menerima Thank you for listening And never forget That you are Very blessed Bye 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 bye